Bersama Pemkot, Kejari Ternate musnahkan narkoba, bar bukti Tindak Pidana Triwulan 1 2023. Puluhan barang bukti kasus tindak pidana umum, baik narkoba jenis ganja. Hingga sabu serta barang bukti kosmetik, dimusnahkan Kejari Ternate belum lama ini. Pemusnahan barang terlarang, yang disaksikan wali kota Ternate, M. Tauhid Soleman beserta Forkompimda. Berlangsung di halaman kantor Kejari Ternate ini, dengan cara dibakar. Kejari Ternate, Abdullah dalam laporannya menyatakan ganja, sabu dan kosmetik. Merupakan barang bukti yang miliki kekuatan kiatan hukum, dari pengadilan periode Januari-Maret 2023. 26 barang bukti yang dimusnahkan meliputi 25 perkara tindak pidana narkoba dan 1 perkara tindak pidana kesehatan. Ada pun jumlah narkoba dan kosmetik, yang dimusnahkan Kejari Ternate yaitu. Ganja seberat 1,693, 9 sebanyak 19 perkara, sabu seberat 5,3 sebanyak 5 perkara. Dan narkoba jenis obat-obatan tramadol, sebanyak 10 strip atau 100 butir tablet. Ada juga satu perkara tindak pidana kesehatan, dengan barang bukti kosmetik berbagai jenis, ucapnya, Jumat, 7 April 2023. Sementara itu wali kota Ternate, M. Tauhid Soleyman menyampaikan. Pemerintah kota memberikan apresiasi setinggi-tingginya, kepada Kejari Ternate. Yang telah melakukan pemusnahan, barang bukti berupa narkoba dan kosmetik. Menurutnya, pemusnahan narkoba pada 2022 cukup banyak, dan tahun ini sudah mulai berkurang. Pemusnahan narkoba kala itu sangat banyak, dan alhamdulillah tahun ini berkurang. Artinya adanya, warga sudah mulai sadar akan bahannya, barang haram yang satu ini, pungkasnya. Kita juga mengikuti kegiatan pemusnahan nahi mungka, utamanya, dari barang bukti yang atas perkara yang sudah ikrah. Sementara yang disampaikan tadi oleh rasi barang bukti. Surat itu ini, mewakili dari undangan lainnya, utamanya dari keberuntungan oleh Ratu Kota Ternate, Saya menyampaikan terima kasih, alhamdulillah kita bisa menyaksikan sendiri, secara terbuka, perlaksanaan pemusnahan barang bukti ini bisa dilihat oleh hal yang ramai, termasuk oleh media. Dan ini menegaskan kepada kita semua, bahwa persoalan kejahatan yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam rangka untuk menegalkan keadilan, keadilan kutan oleh tidak sangat menjelit. Terima kasih telah menonton!